Pada peringatan hari pendidikan nasional yang jatuh pada hari ini, Bupati-Pati Haryanto umumkan jika pelaksanaan UNPK di tingkat SMP berjalan lancar. Kini, Pemkapati telah menyerahkan hasil pelaksanaan UNPK ke pemerintah pusat. Menurut Bupati, pelaksanaan yang berjalan lancar tidak lepas dari peran dari masing-masing sekolah yang ikut berupaya mempersiapkan semua fasilitas agar tidak terjadi kendala teknis. Dalam pidatonya, Bupati berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan metode pendidikan yang akan disesuaikan dengan kebutuhan ke depan. Selain itu, Bupati juga berpesan kepada para guru untuk senantiasa meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pati. Dengan demikian, arahan pendidikan di Kabupaten Pati akan mulai tertata juga berdampak besar terhadap perkembangan peradaban pendidikan bangsa Indonesia. Dari dunia pendidikan, tanpa ada pendidikan kita tidak bisa mengenyam semacam ini. Oleh karena itu, apapun sumbangsih yang kita berikan kepada negara, daerah maupun masyarakat, bahkan ini bagian persembahan yang terbaik untuk masyarakat kita. Kita tidak boleh semakin menurun, tapi justru kita semakin meningkat mengelola pendidikan di Kabupaten Pati ini. Tadi ada juara di Wiyata, ada juara NPS ya, dan ada juara yang lain-lain semuanya. Kita ucapkan selamat. Ini bagian daripada bentuk prestasi-prestasi yang kita peroleh. Yang belum mendapatkan juara, mari kita bersama-sama untuk kita raih juara-juara itu. Karena kejuaraan ini paling tidak mengetahui sampai sejauh mana kita mengelola pendidikan maupun mengelola lingkungan daripada sekolahan itu. Sekalipun mungkin ada yang ya paling tidak menjadi kenangan. Karena ada sisa-sisa masa tugasnya yang tinggal sebentar, tapi ini adalah bentuk daripada apa itu, prestasi yang kita peroleh. Karena jarang sekali seseorang yang menjelang mungkin masa-masa tugasnya tinggal sebentar, tapi memperoleh prestasi atau kejuaraan. Ini adalah benar-benar bukan satu penghargaan karena kita dekat, akan tetapi benar-benar itu sesuai dengan proporsional dan profesional daripada penyelenggara maupun pelaksanaan. Dari kata itu Bapak-Ibu sekalian ke depan kita tata untuk agar pendidikan di PAD ini lebih baik. Saya sempat memonitor ujian nasional kemarin bersama dengan Pak Wakil, ada yang Pak Wakil sendirian, ada yang bersama-sama karena kegiatan, dan semuanya sudah berjalan dengan baik secara umum. Dan hasilnya kita serahkan kepada pusat, karena pusatlah yang menentukan. Paling tidak, sekalipun tidak dipakai untuk acuan kelulusan, tetapi bisa dipakai untuk mengetahui kualitas pendidikan di Kabupaten. Oleh karena itu, nanti ke depan ini juga ada Pak Kemenang, termasuk recruitment siswa baru. Nah nanti, karena kita selama ini, karena hindunya berdiri berbeda-beda, tetapi nanti demi kebaikan dan kemi kemajuan Kabupaten Padi, dan demi kebersamaan, nanti ke depan kita tata bareng-bareng. Agar tidak ada yang gemuk, ada yang kurus, ada bahkan yang tidak mendapatkan sama sekali. Ini yang tidak kita harapkan. Jadi kita harus sama-sama, jangan malah senang kalau temannya tidak punya siswa. Karena Pak, kalau tidak punya siswa, tidak punya siswa, tidak punya siswa tetap digaji. Tetapi kita akan malu. Dan itu, karena itu, nanti sekolah-sekolah yang menjadi sasaran daripada siswa, dari orang tua, ini harus tahu diri, memberikan kesempatan yang lain. Jangan justru malah-mah nambah. Misalnya, jatai mong sangang sembilan ya, sembilan kelas, nanti tiba-tiba rombel, nanti minta dua belas atau tiga belas. Nah itu nanti, kepala dinas harus bisa membagi secara proporsional. Agar jangan sampai kita ini dengan yang lain, itu ada yang gemuk, ada yang kurus, ada bahkan yang tidak sama sekali. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, hari ini kita meriahkan, dan besok tanggal dua, pacara, kemudian ada juga agenda-genda yang lain. Ini bentuk daripada rasa syukur kita terhadap kemajuan pendidikan di Kabupaten Pak. Itu saja sedikit yang kami sampaikan, nanti saya bersama Pak Wakil, Pak Sek, karena masih ada kegiatan, beberapa kegiatan, ada yang menerima kunjungan dari pekalungan, ada yang juga saya menerima beberapa kegiatan, jadi nanti gak bisa nunggu sampai dengan selesai. Jadi nanti dilanjut, Bapak-Ibu pada sekolah, maupun Bapak-Ibu guru pada kesempatan ini. Saya kira itu, saya akan mengambil ubihan sepeda. Di hari pendidikan nasional, Bupati termasuk menyerahkan penghargaan bagi sekolah-sekolah yang berprestasi. Bagi yang belum berkesempatan mendapatkan penghargaan, diharapkan agar semakin termotivasi untuk menorehkan prestasi yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pati. Oksanur Ajai, Simpang 5 TV, melaporkan. Terima kasih.